Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya mahasiswa? Semoga selalu sehat ya Hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah pembiayaan kesehatan pada semester 5 Yang merupakan salah satu mata kuliah pokok atau mata kuliah inti terkait dengan kompetensi prekaminis Di mata kuliah pembiayaan kesehatan ini, mahasiswa akan diberkali terkait dengan aplikasi kesehatan digit Itu merupakan salah satu capaian pembelajaran di mata kuliah pembiayaan kesehatan Aplikasi kesehatan digunakan untuk klaim pembiayaan pasien kemenan kesehatan nasional Yang sudah mendapatkan pelayanan kesehatan di pasifitas kemenan kesehatan Khususnya di rumah sakit, baik rumah sakit di petir, di kece, di pebe, maupun di penar Nah disini nanti mahasiswa harus melakukan instalasi aplikasi tersebut Aplikasi yang akan kita install ini adalah aplikasi Innersi Digis versi 5.42 Jadi aplikasi ini sebenarnya sudah berkembang dari pertama kali Itu ada di tahun 2014, di 1 Januari, mulai dari versi 1.5 Tetapi yang saat ini mahasiswa harus install adalah yang versi 5.42 Nah bagaimana caranya meng-install? Ya mari kita simak video berikut ini Oke saya coba berbagi informasi bagaimana cara menginstall aplikasi Innersi Digis di PC Anda masing-masing ya Oke sebelumnya pastikan jaringannya lancar Kemudian silakan untuk cari linknya ketik Innersi Digis.kemkes.go.id Oke kita tunggu sebentar Oh maaf ini komputernya juga agak lama jaringannya kurang lancar Oke setelah muncul seperti ini ya Nah silakan ini di klik untuk download ya Download di tengahnya Kita klik download ya Sambil kita tunggu Nah yang nanti akan muncul seperti ini Jadi kebetulan ada beberapa file ya disini ya Yang pertama ini adalah download khusus untuk update aplikasi ya Jadi yang ini ini hanya untuk yang sudah punya aplikasi sebelumnya Kemudian untuk di upgrade ya Karena untuk aplikasi Innersi Digis ini kebetulan sering sekali untuk update ke versi yang terbaru Karena melakukan perbaikan-perbaikan Nah bagi yang belum punya aplikasi yaitu download yang di bawahnya Nah yang di bawahnya ini ya Download untuk program instalasi baru Oke coba kita download Coba kita download dulu Sambil menunggu ya Nah ini kebetulan juga untuk di bawah-bawahnya ini Ini ada petunjuk untuk instalasi e-claim 5.4 Kemudian juga ada untuk petunjuk teknisnya lagi Ya ini untuk buku manualnya disini Nanti silahkan download disini Untuk petunjuk manual untuk semuanya Jadi pergunaan aplikasi bisa di-download disini Oke sudah muncul Mari kita save Oke coba kita cek di downloadan Oke ya ini sudah ada Coba mari kita install Nah ini untuk kegagalan-kegagalan ketika install Biasanya sebelumnya kalian pernah menginstall aplikasi InacPG Tetapi aplikasi tersebut belum di-delete ya dari sistem Jadi misalkan pernah mencoba install aplikasi InacPG Mungkin versinya masih 5.1 atau 5.2 atau 5.3 Silahkan di hapus dulu Di-uninstall dulu untuk aplikasinya Sehingga bisa di-install ya untuk yang aplikasi terbaru Atau coba dilakukan update tadi ya Update data Nah misalkan itu nanti gagal ya Coba nanti di-uninstall aja Kemudian install aplikasi yang baru Kita tunggu dulu Agak lama ya Oke setelah Tadi kita duntuk Aku muncul seperti ini Oke kita klik saja run ya Silahkan di-click untuk runnya Kita running Oke nanti ada pilihan ya Ini silahkan klik saja yes Nah ini untuk pilih bahasa Silahkan mau bahasa Inggris ada Indonesia juga ada Oke saya pilih bahasa Indonesia Ini bebas ya Boleh Indonesia Boleh bahasa Inggris Oke kita klik OK Oke lanjut Next Oke ini kita setujui Lembah persetujuannya Oke kita mulai install Nah ini waktu untuk proses installnya Ini juga agak lama Sekitar 8 menit ya Tergantung PC masing-masing ya Kan kalau PC saya ini memang sudah Agak lola ya Isinya penuh Oke kalau sudah selesai Nanti akan muncul seperti ini ya Kita klik allow access ya Ini untuk Menginstall Exam Oke kita klik lanjut Ini pilih selesai Nah Paling penting Ketika kalian mau menjalankan aplikasi Inasipijis Jangan lupa Untuk menghidupkan examnya dulu Jadi memang untuk aplikasi ini Sudah satu paket ya Examnya harus nyawa Jadi silahkan di-click exam yang disongkat ya Oke coba kita klik examnya Nah ini apache sama mysql nya Aktif ya Nyala ya Nah ini Ini jangan kalian close ya Silahkan di minimize saja Nah ini Kalau muncul ini silahkan Ini sebelumnya Kita allow access ya Kita klik allow access Ya Ini apache sama mysql nya Sudah nyala Ini Sudah aktif Oke kita minimize Kemudian Bagaimana cara Membuka aplikasi Inasipijis Nah ini memang berbasis Lihat ya sebenarnya ya Oke coba Kita buka Aplikasinya Nah Di sini Silahkan ketik Localhost Masing-masing Oke Kalau Kalau Betulan Kalau hanya satu PC Tidak pakai server Ya nanti Langsung saja Ketik localhost Tapi kalau Sepakai server Dicari untuk IP nya IP list nya Oke kita klik Kita ketikan Kita ketikan Localhost Garis miring E Strip Climb Oke ya Muncul seperti ini Oke muncul seperti ini Jadi ini tampilan Untuk aplikasi Inasipijis 5.42 Kemudian Untuk mengoperasikannya Silahkan ketik Username 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 Inasipijis Untuk password Itu sama Password Inasipijis Username Inasipijis Oke kita Let's Ini adalah Tandanya Bahwa Kalian Sudah Berhasil Menginstall Aplikasi Inasipijis Tampilannya Seperti ini Ini tampilannya Seperti ini Kemudian Untuk mengoperasikannya Nanti bisa Diklik di Akun Akun Terus Bisa pindah Group Oke Nah dari Akun Terus pindah Group Muncul seperti ini Nah ini Ada dua pilihan Administrasi Klaim Dan Pengaturan Dan Pemeliharaan Oke kita Pilih yang Administrasi Klaim Nanti untuk Menu-menu ini Akan dijelaskan Sama Bukori Sudah Muncul Seperti ini Nah ini Adalah Tampilan Ketika kalian Tidak Melakukan Coding Untuk melakukan Proses Klaim Oke Kemudian Untuk Mengisinya Misalkan Saja Pasien baru Silahkan Diklik Pasien baru Karena ini Datanya Masih kosong Misalkan Dicari Disini Tidak ada Jadi makanya Ini pasien baru Pasien baru Nah Ini bisa dituliskan Untuk nomor RM nya Misalkan Saja Saya pakai Nomor ini Nama lengkap Misalkan Saja Siapa Misalkan John Misalkan Oke Laki Laki Misalkan Umurnya Penilairan Tahun Nah Sebarang Ya Oke Kemudian Simpan Nah Selanjutnya Silahkan Klik Untuk Live Baru Untuk Si Pak John Nah Kurang lebih Demikian Untuk Proses Instalasi Aplikasi Cina Cbjiz Oh iya Sekilas Info Untuk Aplikasi Cina Cbjiz Supportnya Di Firefox Mozilla Atau Microsoft Edge Framework 3.5 Oke Setelah Muncul Seperti Ini Kita Klik Download Kita Klik Undo Skip Download Oke Sudah Selesai Kita Save Kita Coba Running Ya Nah Demikian Cara Untuk Instalasi Aplikasi Cina Cbjiz Kita Ketemu Lagi Di Pertemuan Selanjutnya Terima kasih Banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketemu Ketemu Ya Ketemu Yo 是我 Ketemu ятно Ketemu Jara Ketemu Ketemu Ya M ‑‑ Terima kasih.